Video ini saya buat untuk sejawat fisioterapis, tapi kalau penyintas atau survivor stroke mau denger, atau nangis lainnya mau denger, boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Iman Fisioterapis. Saya mau jelasin tentang 3 macam atau 3 jenis kontraksi yang kita lakukan saat beraktivitas, yaitu isometrik, konsentrik, dan eksentrik. Isometrik artinya posisi kontraksi otot yang tidak merubah panjang otot, baik memenek atau memanjang. Sedangkan konsentrik adalah kontraksi otot yang memendek, sedangkan eksentrik adalah kontraksi otot yang memanjang. Dalam semua aktivitas kita selalu melakukan, hampir selalu melakukan 3 macam kontraksi tersebut. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah minum. Saat kita ambil, lalu kita arahkan ke arah mulut, maka terjadi kontraksi memendek dari bisep. Lalu kita minum dan tahan di sini, jadi kontraksi isometrik dari bisep. Lalu saat kita taruh gelas, itu terjadi kontraksi eksentrik atau memanjang dari bisep. Tiga kontraksi itu harus dilakukan dan harus dilatih dan spesifik. Itu aja sih buat penyat saya juga dan teman-teman. Karena bahwasannya tiga kontraksi itu harus dilakukan. Bagaimana cara menstimulasinya? Bagaimana pegangannya? Oh iya, kalau teman-teman survivor mau tahu treatment-nya, ya boleh tanyakan ke fisioterapisnya. Gimana sih simulasinya? Atau kalau ke saya, silakan kita bikin appointment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.